Intro Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono memberikan keterangan pada media mengenai kinerja tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya yang berhasil menggagalkan penyelundupan 50 kg sabu dan beberapa kotak yang didalamnya terdapat 43.000 butir pil ekstasi. Barang haram tersebut ditemukan pada mobil box berwarna silver di depan Ruko HR, Subrantas, Pekanbaru, Ria. Selain itu petugas juga berhasil menyita satu unit sepeda motor dan uang tunai sebesar 210 juta rupiah. Kita ingin menyampaikan kembali, lihat busan-busannya, kita ingin menyampaikan upaya yang sudah kita lakukan, baik itu pencegahan maupun penangkapan. Ya, berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi. Sampai sekarang ini tidak busan-busannya ya. Bersangka ini sudah kita lakukan penangkapan tiap hari. Jadi untuk hari ini adalah yang kita sampaikan penangkapan daripada jaringan Malaysia, Pekanbaru, dan Jakarta. Jaringan Malaysia, Pekanbaru, dan Jakarta. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan bandar narkoba AS pada beberapa bulan yang lalu. Dari hasil penangkapan tersebut, kepolisian berhasil menyita 27 kilogram sabu dan 10 ribu butir pil ekstasi. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, Subdit 2 Polda Metro Jaya berhasil meringkus tersangka WS serta MS di Riau. Di mobil box tersebut, petugas menemukan 23 kilogram sabu dan 33 ribu butir pil ekstasi. Dengan total keseluruhan barang bukti yang berhasil disita petugas, sebanyak 50 kilogram sabu dan 43 ribu butir pil ekstasi. Semua pengungkapan ini jumlahnya adalah 50 kilogram metafetamin atau bahasa di jalanannya itu sabu dan 43 ribu butir MDMA ekstasi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa keberhasilan ini tentunya adalah kerjasama antara Polda Metro Jaya, Lapas Cipinang, Kalapas dan Stafnya, dan juga Polda Riau dalam rangka pengungkapannya. Kini para tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 115 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salah Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.